Halo semuanya kembali lagi di Ntepawan channel hari ini saya masak yang segar dan sedap ya yaitu bernabon sup atau sup kacang merah ini saya dengan daging ayam ya yuk ikutin cara saya membuatnya pertama siapkan bahannya dulu disini saya pakai 200 gram kacang merah ya ini akan saya rendam selama 3 jam setelah itu dicuci bersih ya dan bahan lainnya disini saya pakai daging ayam ya ini akan saya rebus ya ini sudah saya cuci bersih selanjutnya akan saya rebus sebentar sekitar 10 menit ya untuk membuang kotorannya saya akan pakai kurang lebih 300 gram daging ayam selanjutnya untuk bahan sayurannya disini ada wortel yang sudah saya potong daun gawang, seledri, tomat ini nanti akan saya potong dan juga bawang bombay dan bawang putih ya ini akan saya iris tipis dan juga ada biji pala ini nanti akan saya parut ya saya pakai seperlunya dan untuk seasoningnya saya pakai garam, gula, kaldu jamur dan lada oke setelah bahannya siap semua mari kita mulai masak ya pertama ini saya panaskan 1 sendok makan butter ya selanjutnya tidak perlu menunggu butternya lelah semua ini akan saya masukkan bawang putih yang sudah dicocot dan juga bawang bombay ya lalu tumis hingga harum dan layu tumis bumbunya dengan menggunakan api kecil ya selanjutnya masukkan kacang merah yang sudah dicuci bersih ya lalu aduk kembali sampai tercampur rata sebentar dan tambahkan dengan air saya tambahkan airnya ini agak banyakan ya kurang lebih 1 liter setengah setelah itu kita masak hingga dia empuk ya kurang lebih saya masak 30 menit nah ini setelah mendidih ini nanti akan keluar seperti busa ya atau kotorannya ini diambil saja ya dibuang yang berbusa selanjutnya masak kembali ya nah ini kacangnya sudah sedikit empuk ya selanjutnya ini akan saya tambahkan dengan air kurang lebih 300 ml ya lalu masukkan wortel dan juga ini langsung juga saya masukkan ayamnya ya supaya nanti matang bersama-sama oke selanjutnya ini kita masak kembali ya hingga ayam dan wortelnya matang tapi sebelumnya ini sekalian akan saya beri seasoningnya supaya bumbunya juga meresap ke ayamnya nanti jangan lupa untuk diaduk ya dan juga tes rasanya nah ini airnya sudah menyusut kacangnya sudah empuk wortel dan ayamnya juga sudah matang rasanya pun juga sudah oke selanjutnya saya tambahkan daun bawang dan daun seledrinya dan juga potongan tomat ya setelah masuk lalu masak kembali hingga mendidih sebentar saja ya nah setelah mendidih jangan lupa untuk tes rasa ya jika sudah oke matikan apinya dan sup kacang merah ayam siap disajikan sebelum disajikan jangan lupa ditaburi dengan bawang goreng ya supaya aromanya sedap dan menggugah selera terima kasih sudah menonton videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya sampai ketemu di video berikutnya selamat mencoba selamat mencoba